assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kim tv official di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian satu lagi gcam go ya atau gcam versi lite ya karena ini versi lite atau versi kecil jadi fitur-fiturnya cukup terbatas ya teman-teman namun keunggulan dari gcam go ini dia support di banyak device bahkan termasuk device-device yang tidak support gcam versi mode kalian bisa menggunakan gcam go ini ya teman-teman termasuk buat kalian pengguna infinix bisa dicoba gcam yang satu ini jadi gcam go ini support di Mediatek dan juga Snapdragon ya bahkan support di beberapa device Exynos kemudian untuk yang saya share kali ini ini adalah dari developer yang tentunya tidak asing lagi ya yaitu dari developer Samim teman-teman jadi gcam go Samim 3.3439 ya Samim versi 1 dan yang akan saya share kali ini ada dua apk ya itu versi dari aux dan widad aux jadi yang ini support auxland ultra-wide dan juga makro kemudian yang bawah ini tanpa ultra-wide atau tanpa auxland silahkan disesuaikan dengan device kalian kalau device kalian enggak support aux jangan gunakan yang atas kalian gunakan yang bawah ini untuk fitur-fiturnya kita sendiri disini untuk 10 slotnya eh ada tambahan dua tipe lock chat support ya kemudian ada filter mode lalu ada HDR plus dan juga net mode jadi sudah support net mode atau mode malam kemudian support auxland lalu ada aspek rasio 16 banding 9 dan juga 14 banding 3 kemudian ada tambahan support 32bit dan 64bit jadi buat kalian pengguna infenix silahkan coba di game ini ya teman-teman Oke untuk selanjutnya silahkan di download ya untuk downloadnya seperti biasa disini yang atas ini yang versi auxland kemudian yang bawah ini versi non-aux silahkan di sesuaikan dengan kebutuhan saja ya teman-teman Oke kalau sudah terdownload silahkan di install di sini biar teman-teman faham ya akan saya hapus terlebih dahulu Oke sekarang langsung kita install Oke di sini saya akan install yang tanpa aux ya bisa install yang versi standar saja yang tanpa auxland jadi buat kalian pengguna infinix bisa coba gig game yang satu ini oke untuk proses instalasinya sudah selesai dan perlu diketahui teman-teman untuk keycam gue ini dia tidak support konflik ya jadi jangan tanya konflik pasti enggak support kemudian fitur-fiturnya di sini di atas sendiri ada pengaturan ya ada setting di sini temen untuk settingnya kita bisa atur mode malam aktif dan non-aktif nah di sini kemudian di sini ada HDR ya HDR aktif kalau HDR kita aktifkan maka secara otomatis untuk mode malamnya akan non-aktif jadi secara bergantian ya teman-teman kalau kita gunakan HDR maka mode malamnya akan non-aktif jadi saran saja untuk HDR ini gunakan di siang hari kemudian untuk ini di malam hari ya kemudian kita ke bawah di sini sudah support flash bisa non-aktif auto dan aktif kemudian ada timer lalu di sini ini ada retouch wajah atau mode cantik nah disini kita bisa sudah support mode cantik ya lalu kita bisa atur rasionya 4 banding 3 dan 16 banding 9 kemudian ini untuk foto selfie ya ini mirroring dan ini standar kemudian ada di sini grid ya atau petak lalu ada lokasi nah disini kemudian untuk penyimpanannya kita bisa pilih ke micro SD atau ke internal lalu dia sudah support QR code oke seperti itu aja teman-teman untuk fitur-fiturnya ya di pengaturan kemudian untuk pindah ke mode malam di sini untuk mengaktifkannya ya ini kalau seperti ini mode malam aktif kemudian yang sampingnya ini ada HDR ya kalau HDR nya aktif maka mode malam akan non-aktif nah secara bergantian ya teman-teman nah seperti ini kita coba dulu mode malamnya kita tes ya nah kita coba lihat hasilnya ya seperti ini untuk mode malam ya seperti ini mode malamnya ya memang tidak sebagus game mode ya teman-teman dan ini perbandingannya antara menggunakan mode HDR biasa ya tanpa mode malam memang untuk hasilnya tidak bisa sebagus game mode ya teman-teman karena ini memang game go game game versi kecil ya jadi fitur-fiturnya memang sangat terbatas tidak sebagus game versi mode oke untuk selanjutnya ini percobaan untuk di siang hari yang pertama HDR aktif ya ya seperti ini ini menggunakan mode HDR ya lalu untuk selanjutnya coba tanpa HDR ya seperti ini ini perbedaannya antara mode HDR dan non-HDR selanjutnya untuk foto objek makro ya atau objek dekat seperti ini hasilnya ini ini antara menggunakan mode HDR dan non-HDR oke teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati